bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru PAI yang saya hormati kembali lagi di channel sahabat guru PAI mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI baik bapak ibu guru PAI yang saya hormati kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisih-kisih dari prites PPG PAI tahun 2022 indikator nomor 14 disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama islam mahasiswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara islam dan negara yang mayoritasnya, mohon maaf, berpenduduk agama islam nah ini coba kita lihat dulu pertanyaannya ya supaya kita bisa cepat dalam menggunakan waktunya apalagi nanti di prites PPG ini waktunya terbatas di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah islam adalah titik-titik nah soal seperti ini, ini kita tidak perlu lagi melihat cerita yang sebelumnya atau narasi sebelumnya, karena disini yang ditanyakan adalah yang bukan cara pengangkatan khalifah berarti kita minimal harus tahu dulu bagaimana cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah islam nih kira-kira yang mana nih? jawabannya bapak ibu semuanya, tulis di kolom komentar ya apakah A. pengangkatan khalifah melalui pemilihan oleh para ketokoh umat atau B. pengangkatan khalifah melalui pemilih langsung oleh rakyat atau C. pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan atau D. pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat atau E. pengangkatan berdasarkan usulan khalifah sebelumnya nah ini sepertinya cukup mudah ya jadi kalau bapak ibu sudah tahu sejarahnya itu pasti sudah tahu jawabannya tapi kita coba lihat dulu konsepnya seperti apa nah ini konsep pemerintahan dalam islam ya jadi sistem pemerintahan yang sah menurut islam itu adalah khilafah tapi khilafah ini merupakan sebuah sistem pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, menghentikan kezeliman, memberikan hak-hak kebebasan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bahagia lahirnya dan batinnya apapun bentuk negaranya baik bentuk republik, ya mohon maaf ini bukan sistem tapi bentuk republik maupun kerajaan jadi khilafah ini merupakan sebuah sistem ya bukan bentuk pemerintahan kalau bentuk pemerintahan itu adalah republik, kerajaan ya itu republik dipimpin oleh seorang presiden sedangkan kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja nah khilafah ini adalah sistem pemerintahannya dimana sistem pemerintahan ini mewujudkan keadilan, menghentikan kezeliman, dan lain sebagainya jadi ini adalah konsep pemerintahan dalam islam mau itu republik, ya seperti di Indonesia ya ini tidak apa-apa tapi sistem pemerintahannya harus khilafah ya artinya apa? yaitu untuk mewujudkan keadilan, menghentikan kezeliman, memberikan hak-hak kebebasan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan bahagia lahirnya dan batinnya nah itu ya jadi disini dalam sejarah khilafah juga digunakan sebagai sebutan untuk pemerintahan atau negara pada masa tertentu seperti khilafah Abu Bakar atau khilafah Umar dan sebagainya nah ini adalah konsep tentang pemerintahan dalam islam sedangkan ini ya disini sebenarnya ini lebih kepada pengetahuan kita ya jadi bapak ibu guru semuanya meskipun ada soal yang seperti ini kita harus paham dulu minimal konsepnya tapi kita juga harus tahu tentang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan konsep pemerintahan ini kita tidak bisa hanya memahami konsep pemerintahan saya saja tapi kita juga harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan itu mungkin dalam materi tidak akan banyak tentang pembahasan konsep pemerintahan tapi hal-hal lain yang berkaitan dengan itu kita juga harus tahu ya nah itu salah satu tips juga dari saya ya bahwa nanti di indikatornya seperti ini bisa jadi soal yang tersedia itu tidak sesuai atau sama sekali tidak berhubungan ya mungkin berhubungan dengan indikatornya tapi agak jauh gitu itu sebagai turunan-turunannya ya nah bapak ibu semuanya jadi apa ini jawabannya nah jawabannya tentu saja adalah D ya disini pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat saja nah ini bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam ya pemilihan-pemilihan yang lainnya ini pernah ya dilakukan pada khalifah-khalifah nah termasuk yang keturunan ini juga pada khalifah-khalifah di dinasti atau kerajaan nah ini masih berdasarkan keturunan sedangkan secara sepihak rakyat itu belum pernah terjadi dalam Islam ya jadi jawabannya adalah D pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat baik bapak ibu guru PAI semuanya untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai disini ya untuk kisih-kisih soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya bapak ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya